Terima kasih telah menonton 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 kemudian lagi teman-teman untuk jagung manis hari ini juga masih 2800 2700 hari yang super ada yang 3000 rupiah per kilonya jadi memang jagung manis cukup lumayan ya walaupun sempat turun hampir di bawah 2000 hari ini juga masih mantap ya 34 hari ini untuk wortel manis ini 8000 rupiah untuk wortel biasa ST4000 6.000 rupiah untuk wortel yang besar nih 8000 rupiah per kilo untuk wortel manis ada yang 120 ada yang 115 ada yang 125 Oke teman ya jadi hari ini masih cukup lumayan untuk sayur-sayuran untuk Andewi 3000 4.000 rupiah per kilonya jadi Andewi atau selada keriting memang masih cukup lumayan ya harganya dikisaran 3.000-4.000 rupiah sedangkan untuk harga kubis ini ada yang 5000 untuk yang kecil agak besar 5500 untuk peronjongan 4500 rupiah memang agak turun ya untuk harga kubis beberapa hari ini sedangkan untuk sawi putih ini ajaran masih 5000 tapi kalau kerunjongan tadi belum dikupas harganya 2000 ada yang 1500 rupiah sedangkan untuk sawi daging atau Pak Choy ini masih dikisaran 1000-1500 rupiah per kilo Oke kita lanjutkan lagi untuk peris seletri masih dikisaran 7000-8000 rupiah per kilo jadi untuk peris seletri atau daun bawang ini dikisaran 7000-8000 rupiah juga masih cukup murah ya untuk harga capri ini masih 25-30 rupiah per kilo sedangkan untuk brokoli ini harganya per kilo masih dikisaran 15-15 sampai dengan 18000 rupiah per kilo sedangkan untuk jeruk lemon ini teman-teman ya masih dikisaran 5000 rupiah ya banyak sekali di Pasandok Pari ini jeruk lemon baik yang lokal ataupun yang jenisnya juga berbeda-beda untuk gondes ini masih 3500 untuk yang hijau yang hijau biasa di 1500 rupiah sedangkan untuk jengkol ini masih 25 sampai dengan 30.000 rupiah per kilo di jengkol harganya rata-rata masih 30.000 rupiah sedangkan untuk ponpon teman-teman ya untuk ponpon teman-teman ini untuk kunci masih 7000 rupiah untuk temur lawa juga sama 7000 rupiah untuk bunyi 6000 rupiah untuk jahe ya untuk jahe merah ini ada yang 5000 ada yang 7000 rupiah sedangkan untuk jahe gajah efek ini juga hampir sama harganya rata-rata masih dikisaran 5000 sampai dengan 7000 rupiah memang jenis jahe ini banyak sekali teman-teman ya kecuali untuk kencur harganya masih dikisaran 20 sampai dengan 25000 rupiah jadi kalau kencur juga masih mantap ya harganya termasuk yang paling mahal sendiri ya diantara gampon-pon sedangkan untuk eh ikan ikan asin ikan asin ini untuk jenis banyak juga masih cukup murah 2020.000 rupiah tuh ini selain yang lainnya ada yang 27 tuh eh valor jenis promo ya untuk cumi kering 55 60.000 rupiah untuk dawu ini yang bagus 75.000 rupiah sedangkan untuk yang biasa ada yang 60.000 ada yang 65.000 rupiah ini valor jenis promo harganya 27 untuk gula kelapa masih dikisaran 12.500 rupiah 13-14.000 rupiah per kilo oke teman-teman ya kita lanjutkan seperti biasa di akhir video ini kita informasikan harga cabai-cabean untuk lapu kuning masih 3000 rupiah per kilo sedangkan untuk cabai merah besar teman-teman ya dan cabai rawit memang harganya selalu berubah tapi untuk cabai merah besar juga masih cukup lumayan teman-teman ya masih cukup stabil di harga 40.000 rupiah jadi kalau cabai rawit merah kemarin juga 30.000 bahkan tidak sampai 30 ya kemarin untuk jenis asmoro tapi hari ini termasuk naik lagi teman-teman ya padahal untuk siang tadi jam 12 sempat di harga 27.000 rupiah hari ini ya untuk cabai rawit merah jenis asmoro ini sudah mencapai 30.000 rupiah untuk ori sudah 32.000 rupiah kalau kemarin untuk ori sempat dapat 30.000 rupiah memang harganya naik turun teman-teman ya tidak stabil seperti ini kalau harga cabai sering naik kadang juga turun untuk cabai hijau masih di harga 21 22.000 rupiah per kilo memang cabai lalap ini juga selisihnya juga tidak terlalu banyak ya untuk cabai japlak masih 50.000 rupiah rupiah teman-teman ya untuk harga ecer di Pasandopare karena memang permintaannya juga tidak terlalu banyak ya untuk cabai japlak ini sedangkan cabai kering ini masih 70.000 rupiah per kilonya oke kita lanjutkan lagi teman-teman ya untuk cabai merah besar hari ini juga masih di kisaran 42.000 rupiah per kilo jadi untuk cabai merah besar hari ini 42 untuk cabai keriting 38 sampai dengan 40.000 rupiah jadi masih cukup mantap ya cabai merah besar cabai merah keriting masih antem di harga 40.000 rupiah walaupun sempat turun sedikit bahkan kembali naik lagi oke jadi cabai-cabean hari ini masih cukup mantap teman-teman ya untuk harganya baik harga ada eceran di Pasandopare maupun kerosiran masih cukup lumayan untuk cabai hijau ini 21-22.000 rupiah cabai hijau memang masih cukup lumayan masih di kisaran 21-22.000 rupiah per kilo oke teman-teman untuk informasi hari ini saya ingin sekian dulu ya besok kita sambung lagi semoga saja kita selalu diberikan kesehatan olah-olah semuanya dan tetap semangat untuk teman-teman semuanya baik itu para pedagang para petani semoga saja kita diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melipah oke silahkan tanya teman-teman di bawah ya di kolom komentar jangan sungkan-sungkan untuk bertanya inginkan saya jawab sebisanya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan besok sambung lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga para petani Indonesia semakin maju sukses dan jamin ya selamat menikmati